Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai ramai memboykot Atta. Katanya, Ayo dong penduduk Indo, kita pintar dikitlah. Edukatif kita ditingkatkan. Jangan kebanyakan nonton Atta Lilintar, Raffi Ahmad hingga Andre Tolani. Gerah dengan banyaknya komen julid yang tertuju kepadanya. Akhirnya Atta tak tinggal diam. Atta tak terima di tuding baru juis alias suka pamer kemewahan. Caption di laman medsosnya sangat keras. Why you always me? Nyengol istri saya. 100 video perjalanan cintaku menuju halal yang dibahas 1 video naik jet untuk honeymoon bahagiai istri. 100 video naik bajai, naik angkot, perjalanan hidup, bikin film, bikin usaha, bikin lapangan kerja yang banyak, Motivasi Hidup, Peduli Sesama, Vlog Sahur, Buka Traweh, Ibadah Sama Istri, dibahaskah? Tak hanya Atta, Andre Tolani yang disenggol netizen akhirnya ikut bela diri juga. Andre sindir balik netizen yang julid terhadap dirinya. Alhamdulillah, akhirnya beli tas Gucci super harga Rp 235.000. Hasil kerja siang dan malam. Gak merugin orang, gak jahat sama orang, bukan hasil rambok, bukan hasil nipu. Insya Allah, isi tas bisa bermanfaat buat karyawan di rumah, gaji karyawan dan sedekah. Pamer atau tidak, pada akhirnya hanya Atta, Andre dan Rafi yang tahu. Dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Namun yang tak bisa dibantah, konten-konten medsos Atta, Rafi dan Andre ditonton jutaan orang. Mereka penonton setia, berarti mereka menyukainya. Semua itu hanya akan menambah tebal pundi-pundi uang Atta dan kawan-kawan. Sampai jumpa di video selanjutnya.